Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga tetap diberikan kesehatan yang prima Baik kembali lagi di channel Matsudra channel Kita akan membahas soal-soal Pre-test BPG Daljab 2022 Oke Kita ikuti soal berikut ini Baik kita Bahas nomor 1 Indikator kisi-kisi Menampilkan sikap senang dan nyaman dalam mendidik Mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih Menilai dan mengevaluasi Peserta didik Sikap penuh panggilan jiwa Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru Untuk menyampaikan materi pembelajaran Sehingga tujuan pembelajaran Dapat dicapai merupakan A. Metode pembelajaran B. Model pembelajaran D. Pendekatan pembelajaran C. Pendekatan pembelajaran D. Evaluasi pembelajaran Mari kita lihat pembahasannya ya teman-teman Pertama adalah metode pembelajaran Apa itu metode pembelajaran? Nah metode pembelajaran berarti Cara yang digunakan oleh pendidik Untuk mempersiapkan segala hal Yang dipersiapkan untuk kebutuhan Belajar mengajar Agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Nah dalam soal di atas Juga disebutkan bahwa Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru Untuk menyampaikan materi pembelajaran Sehingga tujuan pembelajaran Dapat dicapai merupakan Nah ini sudah klop teman-teman Jadi jawaban yang tepat adalah Metode pembelajaran Nah metode pembelajaran itu apa saja Metode pembelajaran itu ada Metode ceramah Metode diskusi Metode Resitasi Ada metode Karya wisata Ada lagi metode discovery Metode eksperimen Metode demonstrasi Dan lain sebagainya Kalau baik Jadi jawabannya yang A ya teman-teman Kita bahas dulu untuk Model pembelajaran sampai evaluasi pembelajaran Kalau model pembelajaran Yaitu prosedur atau pola sistematis Yang digunakan Sebagai pedoman untuk mencapai tujuan Nah contoh dari model pembelajaran ini apa saja Ada BBL Yaitu problem based learning Ada PGBL Project based learning Ada picture and picture Jigsaw Example Non-example Cooperative script Min mapping Cooperative type learning Together Dan masih banyak lagi Teman-teman Itu adalah model pembelajaran Ada lagi Start Lalu TGT Team game Turnamen itu Jadi Banyak sekali Model-model pembelajaran yang Ada Tapi untuk meningkatkan keaktifan siswa Biasanya memakai Model pembelajaran PBL dan PBGL Nah kalau pendekatan Pembelajaran Itu adalah ide Atau prinsip Cara memandang Dalam menentukan Kegiatan pembelajaran Pendekatan pembelajaran ini Contohnya apa Ada inquiry Pendekatan Konstruktivisme Pendekatan Pemecan masalah Pendekatan Open ended Pendekatan Realistik Pendekatan Individual Pendekatan Kelompok Pendekatan Bervariasi Pendekatan Edukatif Seperti itu Teman-teman Penjelasan dari Nomor 1 ini Ada lagi Evaluasi Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran itu Berarti ada di akhir Langsung ke Konteks soal Jadi jawaban yang tepat Adalah yang A Metode Pembelajaran Nomor 2 Pertanyaan Mengumpulkan data Informasi Dengan berbagai teknik Mengasosiasi Atau menganalisis Atau mengolah data Atau informasi Dan menarik kesimpulan Serta mengkomunikasikan Hasil Yang terdiri dari Kesimpulan Untuk memperoleh pengetahuan Keterampilan Dan sikap Langkah yang dilakukan Pak Hali Itu merupakan Bagian dari Model pembelajaran A. Portofolio B. Scientific C. Penemuan D. Authentic Jadi Ciri-ciri dari Apa itu namanya Portofolio Itu berarti Mengumpulkan Suatu Baik itu Proyek Produk Maupun Kinerja Kalau scientific Itu mempunyai ciri-ciri Ada 5 M Yaitu Mengamati Menanya Mengumpulkan Informasi Mengumpulkan informasi Lalu Mengasosiasi Atau mengolah data Dan Mengkomunikasikan Jadi jelas Jawabannya yang B Ya teman-teman Scientific Yang penemuan Berarti Discovery Kalau Authentic Itu adalah Nyata Dan keseluruhan Menilai aspek Kognitif Afektif Dan Psychomotor Kalau dalam Soal di atas itu Ada pertanyaan Mengumpulkan data Mengasosiasi Dan menarik Kesimpulan Berarti jawabannya adalah Scientific Jawabannya adalah B ya teman-teman Baik nomor selanjutnya Buru Mini Melaksanakan Pembelajaran Yang mengakomodasi Semua anggota Kelompok Mengungkapkan Pendapat Ide Dan tanggapan Terhadap Skenario Secara bebas Sehingga Memungkinkan Muncul berbagai Macam Alternatif pendapat Kegiatan Yang dilakukan Buru Mini Tersebut Merupakan Implementasi Model pembelajaran A Project Based Learning B Inquiry Learning C Discovery Learning D Problem Based Learning Yang A Ini adalah Project Based Learning Berarti Suatu Model pembelajaran Yang menghasilkan Suatu Proyek Atau paling tidak Kita harus menghasilkan Produk ya teman-teman Ada Bentuknya Ada wujudnya Produknya Kalau Inquiry Learning Yaitu penyelidikan Penemuan Dan siswa menemukan Jadi pengetahuannya Kalau Discovery Learning itu Tentang Pembuktian Contohnya Kemarin itu Tentang Pembuktian Sifat-sifat Cahaya Lalu Yang terakhir Ini adalah Problem Based Learning Yaitu Pembelajaran Berdasarkan Masalah Jadi Siswa Diberikan Masalah Sampai Menemukan Solusi Kalau Problem Based Learning Ini Hasil Akhirnya Adalah Laporan Teman-teman Kalau Bedanya Dengan Project Kalau Project Itu Ada Karyanya Atau Ada Produknya Kalau Problem Mas Learning Laporan Saja Seperti itu Jadi jawaban Yang tepat Apa Iya Betul Teman-teman Yaitu Inquiry Learning Jadi Inquiry Itu Mulai Dari Penyelidikan Penemuan Siswa Menemukan Sendiri Pengetahuannya Nah Sama Sama Seperti Dalam Teks Di Atas Mengungkapkan Pendapat Ide Tanggapan Terhadap Skenerius Secara Bebas Sehingga Memungkinkan Muncul Berbagai Macam Alternatif Pendapat Jadi Jawabannya Adalah Yang B Inquiry Learning Nomor Selanjutnya Silabus Dan RPP Sama-sama Sebagai Rencana Proses Pembelajaran Perbedaannya Adalah Sebagai Berikut A Silabus Berisi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Mengarahkan Kegiatan Belajar Untuk Mencapai Kompetensi Dasar B Silabus Bersumber Dari Standar Isi Dan Standar Lulusan Sedangkan RPP Bersumber Dari Standar Kompetensi Lulusan C RPP Dibuat Oleh Setiap Guru Sedangkan Silabus Dibuat Oleh Tim Guru D RPP Dan Silabus Keduanya Disusun Oleh Setiap Satuan Pendidikan Bagaimana Teman-teman Jawabannya Apa? Jawaban Yang tepat Adalah Yang A Silabus Berisi Kompetensi Dasar Sedangkan RPP Mengarahkan Kegiatan Belajar Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Jadi Di RPP Itu kan Ada Langkah-langkahnya Ada Kegiatan Penutupnya Itu Tujuannya Adalah Untuk Mencapai Kompetensi Dasar Nomor berikutnya Benyamin Esblom Mengembangkan Ranah Kognitif Dengan Urutan Berikut A Ingatan Pemahaman Analisis Aplikasi Sintesis Dan Evaluasi B Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Dan Evaluasi C Ingatan Pemahaman Sintesis Aplikasi Analisis Dan Evaluasi D Ingatan Pemahaman Analisis Aplikasi Evaluasi Dan Sintesis Nah Kalau soal-soal seperti ini Harus ingatan ya teman-teman Harus ingat Karena yang tengah Ditukar Hanya ditukar saja Kalau yang diingat Depan sama belakang Ini kan sama semua Ini depan belakangnya Jadi harus Banyak membaca juga Baik Yang pertama kita Bahas dulu Siapa Benyamin Esblom itu Nah Blom itu lahir Pada tanggal 21 Februari 1913 Dan Meninggal 13 September 1999 Adalah seorang Psikolog Pendidikan Dari Amerika Serikat Dengan kontribasi Utamanya Adalah dalam Penyusunan Taksonomi Tujuan Pendidikan Dan Pembuatan Teori Belajar Tuntas Itu adalah Profil dari Mbah Benyamin Samuel Blom ya teman-teman Klasifikasi Taksonomi Blom Di antaranya adalah Rana Kognitif Atau Kognitif Domain Rana Afektif Afektif Domain Dan Rana Psikomotor Atau Psikomotorik Domain Untuk Rana Kognitif Sendiri Terdiri Atas 6 level Yaitu Knowledge Pengetahuan 2 Comprehension Atau Pemahaman Atau Persepsi 3 Application Penerapan 4 Analisis Pengurian Atau Penjabaran 6 Sintesis Atau Pemaduan Dan Yang terakhir Evaluation Atau Penilaian Jadi Semakin Tinggi Semakin Tingkat berpikirnya Semakin Tinggi Pula Nah Kalau urutannya Seperti apa Teman-teman Coba Dilihat Di Bawah Ini Dilancir Dari Insekupedia Britannica Benjamin Esblom Mengembangkan Ranah Kognitif Dengan Urutan Berikut Satu Ingatan Dua Pemahaman Tiga Aplikasi Empat Analisis Lima Sintesis Dan Enam Evaluasi Nah Jawaban Yang tepat Dari Nomor Berikut Adalah Yang Mana Teman-teman Pertama Ingatan Kedua Pemahaman Tiga Aplikasi Empat Analisis Lima Sintesis Dan Enam Evaluasi Jawaban Yang tepat Adalah Yang B Ingatan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis Dan Evaluasi Soal Berikutnya Salah Satu Prinsip Dalam Menyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Atau RPP Adalah A Materi A Bahan Ajar Berbasis Kompetensi B Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Peserta Didik C RPP Bersumber Dari Selabus D Alokasi Waktu Sesuai Dengan Jadwal Pada Setiap Satuan Pendidikan Oke Langsung Sada Jawabannya Adalah Yang B Pembelajaran Dirancang Dengan Berpusat Pada Peserta Didik Nomor Satu Perhatikan KD Bahasa Indonesia Kelas Dua Yakni KD 3.2 Mengurekan Kosa Kata Dan Konsep Tentang Keragaman Benda Berdasarkan Bentuk Dan Wujudnya Dalam Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Melalui Tekst Tulis Lisan Visual Dan Atau Eksplorasi Lingkungan Untuk Menggali Pengetahuan Siswa Pada Awal Pembelajaran Dapat Dilaksanakan Dengan Siswa Melakukan Kegiatan A Mengumpulkan Benda-benda Di Sekitar Siswa B Mendiskusikan Bentuk Benda Yang Ada Di Sekitar Siswa C Mengamati Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa D Menjelaskan Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa E Mencatat Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa Disini Kalau Kita Melihat Soal Dari Nomor Satu Ini Kita Ambil Dulu Kata Kuncinya Yaitu Mengurekan Mengurekan Keragaman Benda Berdasarkan Bentuk Dan Wujudnya Jadi Mengurekan Keragaman Benda Berdasarkan Bentuk Wujudnya Ini Adalah Kata Kuncinya Nah Lalu Kita Cari Lagi Kata Kunci Kedua Yaitu Pada Awal Pembelajaran Nah Kira-kira Di Awal Pembelajaran Ini Apa Yang Dilakukan Siswa Untuk Menggali Untuk Menggali Pengetahuan Siswa Coba Kita Ulas Satu Persatu Jawaban A Sampai E Yang A Mengumpulkan Benda-benda Di Sekitar Siswa Ini Mengumpulkan Kurang Tepat Apabila Dikaitkan Dengan Menggali Pengetahuan Siswa Yang B Mendiskusikan Bentuk Benda Yang Ada Di Sekitar Siswa Kalau Mendiskusikan Berarti Ini Ada Di Kegiatan Inti Jadi Yang Diminta Adalah Kegiatan Awal Pembelajaran Yang C Mengamati Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa Nah Yang C Ini Sudah Tepat Yaitu Awal Kegiatan Adalah Mengamati Nah Dari Mengamati Ini Kegiatan Tersebut Bisa Menggali Pengetahuan Siswa Untuk Menuju Ke Kegiatan Berikutnya Misalkan Setelah Mengamati Nanti Mendiskusikan Lalu Menjelaskan Sampai Mengambil Kesimpulan Begitu Ya Teman Teman Jadi Jawabannya Adalah Yang C Mengamati Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa Kalau Menjelaskan Ini Juga Dalam Masuk Dalam Kegiatan Inti Mencatat Juga Seperti Itu Jadi Yang Paling Sesuai Teman Teman Dengan Menggali Pengetahuan Itu Adalah Yang C Mengamati Benda-benda Yang Ada Di Sekitar Siswa Lanjut Nomor Dua Baik Nomor Dua Teman-teman Siswa Kelas 6 SD Akan Melakukan Pembelajaran Matematika Tentang Operasi Bilangan Bulat Kegiatan Kegiatan Dapat Dilakukan Oleh Guru Untuk Membuka Pembelajaran Dengan Benar Adalah A. Guru Memberikan Soal Latihan Tentang Bilangan Bulat Kepada Siswa B. Guru Menjelaskan Cara Menyelesaikan Masalah Yang Berkaitan Dengan Bilangan Bulat Menggunakan Garis Bilangan C. Guru Memberikan A. Persepsi Dengan Mengajak Siswa Menyanyikan Lagu Bilangan Bulat D. Guru Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Bertanya Tentang Materi Yang Disampaikan E. Guru Menyiapkan Media Berupa Garis Bilangan Di Depan Kelas Untuk Menjelaskan Operasi Bilangan Bulat Nah Sekali Lagi Teman Teman Kita Harus Cari Kunci Kata Kuncinya Di Soal Nomor Dua Ini Jadi Disini Juga Disebutkan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Guru Untuk Membuka Pembelajaran Nah Yang Berkaitan Dengan Pembukaan Pembelajaran Atau Awal Pembelajaran Itu Jawabannya Adalah A Persepsi Di Jawaban Yang C Guru Memberikan A Persepsi Dengan Mengajak Siswa Menyanyikan Lagu Bilangan Bulat Jawabannya C Kalau Kita Analisis Jawaban Satu Persatu Dari Jawaban A B Dan D Juga E Itu Kurang Tepat Semua Karena Apa Yang A Misalkan Guru Memberikan Soal Berarti Ada di Kegiatan Inti Pembelajaran Memberikan Soal Lalu Yang D Guru Memberikan Kesempatan Kepada Siswa Untuk Bertanya Nah Yang D Ini Berarti Ada di Kegiatan Akhir Pembelajaran Jadi Guru Sudah Menjelaskan Sudah Memberikan Soal Sekarang Siswa Disuruh Memberikan Kesempatan Pada Siswa Untuk Bertanya Lalu Yang E Guru Menyiapkan Media Berupa Garis Bilangan Di Depan Kelas Untuk Menjelaskan Operasi Bilangan Bulat Ini Juga Masuk Kegiatan Pembelajaran Jadi Yang Awal Ya Awal Pembelajaran Itu Ya A Persepsi Itu Ya Teman Teman Jawabannya Adalah Yang C Guru Memberikan A Persepsi Dengan Mengajak Siswa Menyanyikan Lagu Bilangan Bulat Jadi Dengan Menyanyi Itu Nanti Bisa Memotivasi Siswa Untuk Bersemangat Dalam Pembelajaran Seperti itu Teman Teman Lanjut Ke Nomor Tiga Lanjut Guys Nomor Tiga Perhatikan KD Berikut Ini PPKN Kelas Tiga SD Berikut Ini KD 3.1 Memahami Arti Gambar Pada Lambang Negara Garuda Pancasila Yang Diberikan Indikator Menentukan Gambar Pada Sila-sila Yang Terdapat Dalam Lambang Negara Garuda Pancasila Dengan Makna Yang Terkandung Dengan Indikator Tersebut Siswa Dilatih Untuk Belajar Mandiri Dalam Menentukan Gambar Pada Sila-sila Pancasila Dengan Makna Yang Terkandung Serta Guru Dapat Merancang Kegiatan Pembelajaran Dengan Model Pembelajaran A. Model Pembelajaran Stat B. Model Pembelajaran Picture and Picture C. Model Pembelajaran TGT D. Model Pembelajaran Discovery Learning E. Model Pembelajaran Quantum Teaching Nah Ini Untuk Kelas Bawah Jadi Masih Memerlukan Gambar Sebagai Media Dalam Pembelajaran Baik Kita bahas Satu Persatu Ya Teman Teman Kita Lihat Dulu Pembahasannya Nah Ini Adalah Keterangan Yang Terdapat Dalam Model Model Pembelajaran Jadi Stat Itu Kooperatif Atau Kelompok Nah Ini Kalau Berdasarkan Konteks Soal Kelompok Ini Kurang Tepat Karena Siswa Membutuhkan Gambar Untuk Memahami Dan Mengerti Gambar Pada Sila-sila Yang Terdapat Dalam Lambang Negara Lalu Yang Kedua Model Pembelajaran Picture Ini Yang Tepat Jadi Menggunakan Gambar Menggunakan Kartu Itu Adalah Model Pembelajaran Yang Tepat Untuk Kelas Bawah Yang C Model Pembelajaran TGT Atau Kooperatif Team Game Turnamen Juga Salah Model Pembelajaran Discovery Learning Ini Penemuan Ini Lebih Ke Kelas Atas Walaupun Kelas Bawah Juga Apa Itu Bisa Digunakan Tapi Discovery Learning Ini Cocok Digunakan Untuk Apa Itu Hots Ya High Order Thinking Skill Jadi Pemikiran Tingkat Tinggi Lalu Yang Terakhir Model Pembelajaran Quantum Teaching Atau Pembelajaran Bernuansa Meriah Meriah Ini Juga Kurang Tepat Jadi Yang Benar Adalah Yang B Model Pembelajaran Picture And Picture Nomor Empat KD PPKN Kelas 6 3.2 Menganalisis Pelaksanaan Kewajiban Hak Dan Tanggung Jawab Sebagai Warga Negara Beserta Dampaknya Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Indikator Menganalisis Kewajiban Sebagai Warga Negara Dalam Menggunakan LKPD Yang Dikemas Melalui Tulisan Dan Gambar Siswa Mengalami Kesulitan Dalam Mengabstraksi Gambar Dan Tulisan Pada Materi Kewajiban Sebagai Warga Negara Oleh Karena Itu Untuk Dapat Memahami Pembelajaran Guru Memberikan A Pengembangan LKPD Dengan Memadukan Unsur Video Berupa Ilustrasi Kewajiban Sebagai Warga Negara B Mengembangkan Pengembangan LKPD Yang Mengandung Unsur Audiotori Kewajiban Sebagai Warga Negara C Pengembangan LKPD Yang Mengandung Unsur Visual Kewajiban Sebagai Warga Negara D Pengembangan LKPD Yang Mengandung Unsur Langkah Kerja Kewajiban Sebagai Warga Negara E pengembangan LKPD yang mengandung unsur penemuan sebagai kewajiban sebagai warga negara Jadi ini ceritanya seperti ini teman-teman Anak kelas 6 ini diberikan LKPD tentang kewajiban sebagai warga negara Nah dalam LKPD itu hanya ada tulisan dan gambar Nah siswanya itu kesulitan dalam mengabstraksi atau membayangkan bagaimana kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Karena dalam LKPD itu LKPD itu lembar kerja itu ya teman-teman Lembar kerja peserta didik itu hanya tulisan dan gambar Nah pengembangan apa yang tepat untuk siswa kelas 6 ini supaya mudah mengabstraksi Atau membayangkan lah membayangkan mengimajinasikan apa itu kewajiban sebagai warga negara Tentunya sudah tahu ya teman-teman untuk jawabannya adalah yang A Yaitu pengembangan LKPD dengan mengandungkan unsur video Berupa ilustrasi kewajiban sebagai warga negara Ini kalau video itu sudah tepat Karena dengan video itu siswa paham apalagi itu ilustrasi tentang kewajiban sebagai warga negara Seperti itu teman-teman Lanjut ke nomor 5 Nomor 5 Nomor soal terakhir teman-teman Perhatikanlah KD Bahasa Indonesia kelas 1 yakni KD 3.9 Perinci kosa kata dan ungkapan perkenalan diri keluarga dan orang-orang di tempat tinggalnya secara ekspresi Dan tulis yang sanggup dibantu dengan kosa kata bahasa daerah Untuk membangkinkan motivasi belajar siswa Pada awal pembelajaran dapat dilaksanakan dengan kegiatan A. Menanyakan nama siswa B. Memberikan kesempatan salah satu orang siswa untuk memperkenalkan diri C. Menyanyikan lagu Siapa Namamu Ciptaan A.T. Mahmud D. Menjelaskan kosa kata perkenalan diri E. Mengajak siswa berkenalan dengan teman sebangkunya Kata kuncinya adalah membangkitkan motivasi belajar siswa ya teman-teman Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Menyanyikan lagu Siapa Namamu Ciptaan A.T. Mahmud Jadi dengan menyanyi, dengan bersemangat ya Otomatis anak-anak akan termotivasi belajarnya Apalagi kalau gurunya juga pandai menyanyi Pandai mengarahkan siswa-siswanya Pandai memotivasi Maka pembelajaran akan menjadi menyenangkan Jawaban yang tepat dari nomor 5 adalah C. Menyanyikan lagu Siapa Namamu Ciptaan A.T. Mahmud Baik, terima kasih teman-teman Semoga bermanfaat untuk semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh